Nanti kita lanjutkan kembali ya Oke ini suasana lo itu sudah kembali normal Ini kalau Jangan-jangan nih kalau ke kiri ini Arah mau ke daerah Sukatanintapos ya Ini kalau ke kanan ini Para Bepok 2 Timur, Margoda, Sawangan Kita gak usah ke kanan, kita belok Kita tetap lurus ya ke daerah Perkampuran, Jatijajar, Cilodong, Gugur Nanti berakhirnya disitu ya Oke Ini suatu waktu sudah normal Ini sekarang ini udah di lampu merah depan sana ya Nanti kalau Sampai nanti saya mati ini ya Nanti kita lanjutkan kembali ya Ini kalau ke kiri ini Masuk Toh Cijago-Jago-Rawi ya Kalau ke kanan ini masuk Toh Cijago juga Nanti kita lanjutkan kembali ya Ke semahan kita Oke ini kalau ke kiri ini Ke Arah Sukatanintapos ya Kita tetap lurus Ke Arah Jatijajar, Cilodong, Gugur ya Nanti ya Nanti Kalau tidak berkalangan Rencana kita mau bagi Tips Bagaimana cara Sampai kita agak Biar Otaknya enggak Stress ya Agak Terhindar dari Macet Seperti sekarang ini Nanti kalau ke kiri itu Kalau ke kiri itu Para Sentul ya nanti ya Rencananya ya Oke lah Kalau begitu Kalau enggak percaya Tetap session terus ya Nanti kita lanjutkan lagi Buat teman kita ya Monitor Oke ini kalau ke kanan itu Ke arah Margonta Depok ya Kita tetap lurus ke daerah Terminal Jatijajar Cipino Nanti berakhir di Kogor ya Jawa Barat Indonesia ya Nanti rencana saya mau Belok ke kiri ya Yang Arah Tentangan ke kendaraan Stadion Pakasari ya Nanti rencana saya mau Belok ke kiri ya Tentangan ke arah Seperti internasional Sentul ya Maupun ke Kira Sentul Raya ya Ingin tahu kisahnya Tentangan video ini Sampai selesai ya Oke ini sekarang Saya Yang kita lewat tadi itu Arah mau ke Vila Perdiwi ya Kita lihat ini Display kiri saya ini Kita lihat Dan lihat ini Ini daerah Perawat bencana alam Lomsor ya Dan Sedang berlangsung Perbaikan Ya Akibat Pasca Lomsor tadi Di sekitar Arah mau Sekolah dari Vila Perdiwi tadi Nanti sekarang Saya sedang berada Di Jawa Jaka Pemukur ya Di sekitar Ini Kalau ke kiri Kogor Termin aja Di jajar Terus Kodemak Kodok Kodok Cilodok Kukor Tetap Seperti Biasanya Ya Saudara Oke Jadi kalau ke kiri Nih Tepatnya Jatihnya Nih Saudara Ya Tuh Tempatnya Nih Sudah kiri Nih Tapi hati-hati Nih Guys Ini Ternyata Daerah Lawan Lomsor Ya Saudara Seperti Jatih Saya Sebelumnya Tadi Oke Nanti Kita lanjut Nanti Kita akan lanjutkan Sampai Tepat Tepat Ya Oke Ini Sekarang Saya Sudah sampai Di Di Sebelah Kanan Saya Ini Arah Mau Ke Kostrad Mangkostrad Cilodong Depok Jawa Barat Indonesia Ya Ada Di Sebelah Kanan Ya Mangkostrad Cilodong Depok Ada Di Sebelah Kanan Lampus Ke Rumah Nyal Ya Dapat Bukan Nyal Langhan Nyal Di PGR Ya Tuh Di Sebelah Kanan Saya Ya Kita Kosok Ke Kanan Kita Tetap Lurus Ya Daerah Cilangkap Tapos Dibinong Gogor Jawa Barat Indonesia Ya Ikuti Perjalanan Saya Oke Ini Sekarang Saya Sudah Sampai Di Daerah Cilangkap Tapos Depok Jawa Barat Indonesia Ya Ini Ternyata Kalau Kekiri Ini Arah Mau Ke Mana Ini Ke Kekiri Ini Ke Arah Jelang Tapos Depok Jawa Barat Indonesia Ya Dan Kalau Ke Kanan Itu Kita Lihat Ini Ke Arah Ke Fabuaren Ya Ke Tempat Rumah Keponaka Saya Namanya Lang Nyal Danial Terus Lang Tulang Nyal Ya Oke Tidak Butuh Waktu Berlama Lama Pasal Sampai Selesai Ya Mana Kita Mau Lanjutkan Perjalanan Kita Pulang Kepada Pemuda Gantinya Station Terus Ya Oke Ini Sekarang Saya Hasebe Sedang Berada Di Daerah Imino Bobor Indonesia Ya Dan Sekarang Kita Mengajak Anda Untuk Naik Atas Gelatan Layang Ya Atau Pemuda Ya Ini Ke Pasangan Itu Pasangan Itu Namanya Pasar Cibito Ya Nah Kalau Mau Kiri Pastikan Kalau Gak Siap Siap Kalau Gak Gitu Kalau Daerah Ya Kita Gak Gitu Kita Gitu Kita Tetap Lurus Ya Kita Mau Ajak Nentuk Penusuran Jalan Menuju Bogor Dari Jakarta Pulang Pergi Di Pasar Rebok Ramadjati Jakarta Tepur Itu Ya Ingin Tau Kisahnya Ikuti Pendana Saya Oke Kita Lihat Di Sebelah Kiri Saya Ini Adalah HKBP Cibinong Ya Sedara Kita Lewat Tadi Oke Kita Tidak Berlama Lama Kita Menepur Seperti Biasanya Ya Seperti Perjalanan Saya Nanti Kalau Sudah Sampai Tegar Lima Nanti Kita Pabarin Lagi Ya Kalau Pertiri Ini Kelurup Tuta Satra Cibinong Ya Setelah Dari Kudu Berjahat KPP Cibinong Tadi Yang Baru Saja Dibangun Tadi Artinya Ini Juga Beropas Untuk Peribadahan Pasangan Atau Disini Ya Oke Sekarang Saya Masuk Fokus Terima kasih Hujan Krimis Ya Saudara Pada Sampatan Hari Ini Minggu 28 November Tahun 2021 Oke Oke Ini Ini Kalau Kekanan Itu Para Pontus Dokrajat Cikaret Kita Tetap Terima Bogor Sampatan Cikama Bogor Kota Oke Di Sebelah Kanan Saya Kita Lihat Ini Namanya Di Sebelah Kanan Saya Namanya Cipinong Cipinong Skuar Bogor Jawa Barat Indonesia Yang Tabannya Dapat Berita Menunjukkan Bahwa Gerancis Kanannya Cipinong Skuar Bogor Jawa Barat Indonesia Dilaporkan Pintin Ya Karena Pandemi Covid-19 Ya Ada Di Sebelah Kanan Ya Saudara Oke Kita Lihat Lalu Macet Total Ya Saudara Di Jalur Kanan Kalau Jalur Terima Terima Agak Ya Ramai Lancak Sih Lalu Ini Sekarang Kita Namun Samp P Nah Kalau Kanan Itu Ke Arag Pemerintahan Kabupan Lebobor Tempatnya Cipinong Ya Kalau Mau Kesajar Pakasari Ada Di Sebelah Kanannya Dan Lebih Kabupan Bogor Ada LSD Cipinong LSD Cipinong Bojong Gede Ada Di Sebelah Kanannya Kita Tetap Terus Ke Arag Bobor Kota Ciawi Kita Lihat Di Sebelah Kanan Saya Namanya CCM Cipinong Bokor Jawa Barat Indonesia Oke Ini Kalau Ke Kanan Ini Ke Arag Sajung Pakasari Ini Kalau Kek Kiri Itu Arag Mau Kota Cilu Atau Sebaliknya Ya Oke Ini Sekarang Saya Akan Mengajak Anda Untuk Belok Ke Kiri Ya Sudara Tempatnya Di Arah Mau Ke Sirkuit Internasional Sentul Yang Sebenarnya Selain Serkuit Sentul Internasional Ternyata Aneh Menariki Rumah Sentul Citra Raya Bokor Jawa Indonesia Member Of Cipu Terus Jadi Lagi Di Lapan Ya Lapan Masa Sempat Kita Lihat Di Bagi Dan Kanan Di Jalan Sudah Selesai Di Jalan Menurai Kepadatan Di Sana Disini Supaya Di Sudah Kiri Dan Kanan Ini Proses Terus Terus Bangunan Protoar Di Sekitar Katak Roda Seperti Dari Indonesia Dari Perlangsung Ya Wow Baru Selesai Ini Daliknya Nih Guys Dari Perjunian Pornografi Dan Tanya 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 Oke Tanya 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 בא Oke Ini di setelah kiri Ini lagi dibangun ya Trotoan Ini kita kata Loda sebut Wih bagusnya Ini Trotoan Ini salah satu ulang Atau rekomendan Sekitar Kanang Roda Setubo Berjauh Barat Indonesia Ini guys Puji Tuhan Akhirnya sampai juga Ya Di jalan tidak rata Ada perbaikan Dapat tuirap-tuirap Lalu lintas Yang ada Tentang patuhi Protokol kesehatan yang tetap Dengan menjaga jarak Wujudan Dari pergunaan Setelah membatasi Mobilitas masyarakat Ya Apa ini? Apa ini? Wah Saya jadi penasaran ya Dan kalau Kita makan disitu ya Saya jadi penasaran Eje Oke ini dilarangkan Sampai raku Berikutnya nih guys Ini kalau ke kiri ini Jakarta lewat jantung ya Sampai mobil ya Gokok ke jauh Gokok ke jauh Jatuh Jatuh Biasa Sibu sedu Babakan Madras Sebaliknya Tetap lurus ya Oke Kita berarti disitu ya Saudara Kita mau Kono Sampai dulu Kita Kita Mengawati Perowongan Kolong Di batang ya Oke Selfie dulu Kalau kita lanjutkan perjalanan kita Ini kalau Kalau ke kanan ini Akses masuk Circus Sentur Internasionalnya ya Sampai cita Sentur Raya Wah Dengar-dengar Ada berita Bahwa World Superbike GP Indonesia Tahun 2021 Baru saja Dikelar kembali Untuk pertama Setelah Puluhan tahun Lamanya Tidak Membeli Event Terbalap Motor Otomotif Internasional Seperti Di negara-negara Tetangga Seperti Tidak Seperti Di GP-GP Sebutnya ya Mana World Superbike Musib 2021 GP Di Indonesia Tepatnya Di Sirkuit Mandalika Untuk pertama Kalinya Dikelar kembali ya Ternyata Banyak Dapat Sorotan Di Sebagai Elemen Masyarakat Internasional Luar Negeri ya Sebenarnya Wah Ini Uang Diapresiasi ya Semenjak Setelah Sirkuit Internasional Mandalika Dia Setelah Ya Langsung Aja Menggelar Ajah Multi Event Balap Motor Internasional Kelas 2 Lain MotoGP Yang Menggelar Di MotoGP Indonesia 2022 Di Sirkuit Internasional Mandalika Ternyata Keberhasilan Keberhasilan Sirkuit Mandalika Menggelar World Superbike 2021 GP Indonesia Ternyata Banyak Juri Percinta Otomotif Dunia ya Tidak hanya Masyarakat Indonesia Dan sekitarnya Saja Tapi ini Menjadi Ajak Komosi Pariwisata Dunia Waduh Sangat Apresiasi Sangat Sepatut Contoh Contoh Kayaknya Ini Saya pikir Sirkuit Internasional Sesu Pertama Bisa Kelar Kembali Kelaran World Superbike Dan MotoGP Suatu saat Nanti Setelah Itu Tergantung Pemerintah Pusatnya Ya Apasih Pertama Sirkuit Mandalika Doria Seguit Internasional Sebut Cepat Untuk Kelar Balapan Internasional MotoGP Maupun World Superbike Masa depan Tapi Jangan lupa Formula 1 Juga Harus Singkulah Di Indonesia Suatu hari Nanti Wow Saya jadi Penasaran Dulu Ketika Tahun 1994 Hingga 1997 Indonesia Pertama Kali Membuat Kompetisi Balap Moto Internasional Mesti MotoGP Maupun World Superbike Kala itu Di era Presiden Somartov Setelah Sirkuit Sentul Direstikat oleh Presiden Erickson Suatu Kala itu Ternyata Sirkuit International Juga Pernah Mencuri Penghati Dunia Saat Keluar MotoGP Yang Dulu 500C Kejuaran 500C Dan juga World Superbike Sekitar tahun 1994 Hingga 19 1997 Dan yang Berikutnya Sirkuit Setul Ternyata Sudah Pengalaman Kejuaraan Internasional Maupun Internasional Salah Satunya Ajang A1 A1 GP Series Sekitar tahun 2006 Silam Kalau Salah Ya Dan juga Asian Old Grace Championship Atau ARRC Sekitar tahun 2010 An Serkuit Serkuit Internasional Sentuh Segera Direnovasi Suatu Saat Nanti Mungkin Direvitalisasi Sebelum Ajang MotoGP Atau MotoGP Di Indonesia Suatu Saat Nanti Setelah Selain Nanda Lika Ya Oke Gak 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 Laktanya Yang Bisa Saya Sampaikan Nanti Kita Lanjut Ke Sebelum Ya Kita Explore Secara Detailnya Seperti Apanya Perjalanan Saya Lanjut Ini Sekarang Saya Sampai Di Arah Mau Ke Satu Internasional Convention Center Ya Saudara Hati Hati Ini Kenapa Bisa Macen Begini Astor Ini Wow Ayah Pun Jadi Penasaran Banget Ya Macetnya Parah Banget Saudara Bikin Saya pun Jadi Penasaran Ya Oke Ini Kalau Kekiri Ini Para Bapak Kan Matam Ya Saudara Kalau Belok Kekiri Ya Saudara Kekiri Terus Kanan Ke Kangan Arah Moga Bukin Sentus Siti Kita Mau Bersingkat Waktu Kejalanan Saya Karena Waktu Kita Agak Terbatas Sekar Terbang 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 Tidak Sehat Terbang Terbang Tidak Terbang Hai Oh macetnya saudara bahwa saya jadi nganahannya saudara baterainya tinggal 29% lagi Oke ini kalau kekiri itu para bukit sentuh Siti ya kita langsung belok kanannya baterai saya tinggal sedikit lagi ya saudara Oke lanjut Alamak itu kan kita sudah sampai ya saudara ini kalau ke kiri ini ke haris hotel ya saudara kalau ke kanan itu ke mana ya kita ini kalau ke kanan itu ke sentuh International tempatnya keamanan dan kenyamanan saya matikan dulu ya Oke ini sekarang kita sudah sampai di kepasannya tuh ada tubuh love ya saudara kita belok ke kiri ya kalau ke kanan tuh ke tol belok ke kiri itu hai 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 oke kita lanjutkan penjaraan kita selamat menonton video tetap selesai tetap sedikit terus ya hai 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 yang ada di sini ya kalau ke kiri itu ke maka ke kiri yang mungkin kukul ya kukul ya kukul ayoto ya tapi kapan-kapan kita bisa kukul 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 ya kukul kukul kokul for ini kalau ke kanan nih ke Bukit Sentu City ya kita belok kiri turun ke bawah arah mau ke Bukit Pelangi ya saudara ini kalau ke kiri ke arah Bapak Kanada kita belok ke kanan nih Talaga Cikas, Rainbow Hill Golf Club, Green Forest, Green Valley, Rupo Minus Niaga, Rupo Green Niaga ya saudara ini suasana jelang malam pintuan virtual, maaf, 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 maaf ini sudah lebih besar sedikit tidak seperti biasanya ya saudara oke nanti kita lanjutkan kembali ke pasangan kita tetap ke Youtube ya oke ini sekarang saya Hans Edbert sudah berada di dan kalau ke kiri ini ada nasi jantung empal tetap nasi cilpon ya namanya Gurame Komen Agdayet Gurame Asli Pokor lagi ya saudara ya oke ini kalau ke kiri ini ke arah pucat ya saudara lewat Bukit Pelangi kita gosong ke kiri ya hemat kita belok ke kanan ya ke arah mau ke Bogor Potan tadi ini kalau ke kiri ini kita langsung belok ke kanan ya tidak selama-lama ya karena waktu kita agak terbatas ya Cicayanti Babakan Madang ada di sebelah kanan ya ikuti perjalanan saya oke setelah keluar desa Cicayanti Babakan Madang sekarang kita sudah masuk desa Cicayanti Babakan Madang sekarang kita sudah masuk desa Cicayanti Babakan Madang mana sini mobil hitam nih biasaan ini geng muyawogo htn perfection resort sementara lagi kita lewat ya saudara setelah pagi dan sesat lagi saya akan menghadap untuk pengusulan jalan alternatif selain selain gak tau selain dari sini ternyata saat ini saya akan mengajak anda untuk penusuran jalan alternatif dari esit tol sentuh tol jagorawi esit tol jagorawi maksudnya jadi habis itu saat ini saya sedang berada di desa Cicayanti Babakan Madang kali ini saya akan mengajak anda untuk pengusulan jalan alternatif ke barangan siang bogor Jawa Barat Indonesia ya saingan esit tol jagorawi barangan siang bogor Jawa Barat Indonesia seperti jadi saya sebutnya tuh gak kuat nih saudara mati nah ini hati-hati nih tadi yang kita lewat tadi itu itu jalannya agak nanjak agak licin ya pas hujan hari ini tadi di sekitar sini dan hati-hati nih jalan berbelok nih ah saudara yang kita lewat tadi itu namanya sentuh indah perumahan sentuh indah pesiden ya namanya oke 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 ini ini ke kanan itu ini kalau ke kanan itu ke Tola Gaji KS ya saudara ini namanya nih restoran bumi bumi bumati ya saudara hati-hati ini tanjakan nembungai turunan sikit kalau ke kiri tuh ke sentuh village ya saudara ini oke kita mau siap-siap menanjak ke atap dan sekarang jalan berbelok tanlah konsentrasi output iya iya ada di sini ada truk nih biasaan nih menghalangi jalan saya aja ini sekarang saya sekarang berada di jalan Tampung Sukaraja ya saudara kita nyalip ya yes makasih kalau ke kanan ini kalau ke kiri tuh ke daerah nagrak ya kita tetap urus ke arah tanah baru koma Cilwar ya oke ini kalau ke kiri bentar balik ini kalau ke kiri ke kanan itu ke daerah tanah baru ya nanti saya akan mencoba untuk belok ke kiri ke daerah ke Atul Lampas Bogor Jawabaran Indonesia ya oke oke kita belok ke kiri atau ke kanan itu ke kita bekas kantor Mami ya di Bukures area kalau ke kanan tuh ke jalan Tumanggu Wiradzireca ya kita tetap ke kiri ke jalan Sukaraja ya namanya oke di sebelah kanan saya ini ini namanya Wiyasoka Bogoraya Jawa Barat Indonesia ya kita lewat tadi terus itu ke daerah Sumarekon Bogor ya saudara Katul Lampas maupun Sipenon ya atau gunung golis ya kita tetap belok ke kita gak usah ke tetap terus kita belok ke kanan sih lagi biasanya saudara kita mau mengawati namanya di Bogoraya ini 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 itu saya mau kelewati namanya jalan di hasil yang untuk dari selamat menikmati 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 Pukulnya selesai kiri ya saudara ini kalau ke kiri ini sekolah boboroy atau BR ya saudara main kisah yang kamu suka-suka saya matiin ya oke ini kalau ke kiri ini ke arah panduraya indah prastaya sedara ternyata ini akses mau ke panduraya, prastaya musik juga prastaya sedara kita lakukan ini ternyata jalan arah terjalan masukan abang baru kompun arah selanjutnya ternyata tidak pernah dipakai produk serbukasi jenisnya dikatakan kita sampai jadi latihan masukan nasional Indonesia jadi oke ya oke ini kalau ke kanan itu ke daerah Pakkuang, Tegel-Negah ya terus ke Pajajan Tor Pajukiawi kita mau melewati jalan Raden Haji kita mau melewati jalan Raden Haji Sulaiman Akmakarta Jumana nih saudara nih nama baru dari jalan JLF ternyata seorang tepung publik masyarakat Punggoraya ya ternyata ya di kota Bogor ternyata juga sempat ternyata sebagai ternyata pengalamannya memang sudah tidak diragukan lagi ya saudara Dizro Avenue ada di sebelah kanannya Lengsekan ada di sebelah kanan ya saudara dua ini tepatnya penguat juga miliki yang saudara oke ramayan Haji Heller BTE Botani oke kita naik ke atas ya saudara sekaligus menutup penjumpaan kita pada blok blok penusuran jalan dari Jakarta Depoknya Bogor via Maserbol ramai nyati Jakarta Timur Indonesia lewat sini oke hati-hati ada polisi tidur setara ternyata ternyata ananya hotel ada di sebelah kanan tuh ada rahimsa cafe kolam berenang sausan gila ada di sebelah kanan ya ternyata oke kita sudah sampai di jalan Rada Haji Sulaim dengan almat kata Jumatah yang juga sekaligus untuk penjumpaan kita pada blok seperti kali ini jangan lupa subscribe di youtube channel saya oleh channel komentar yang akan notifikasinya ya kita bertemu kembali di blok berkata sampai selanjutnya selamat menikmati